Orang kudumelu imam Imamin doa Silahkan Kamu ya doa sendiri silahkan Doa Yang pentingnya penyuwunan Nabi kita mengatakan Tidak dikabulkan doa Orang yang berdoa yang hatinya kosong Tidak ngerti apa-apa Allah tidak akan mengabulkan doa Bagi orang yang berdoa Tapi kosong Tidak mengerti maksudnya Bagaimana mau ngamin amin Tidak orang dikarpet Amin Amin Mulai ya da dikabul Tidak jalan yang lurus Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus Ada jalan yang lurus tidak mau menempuh Ya orang bakal ngerti Jalan yang lurus Jalan yang lurus itu menurut Firman Allah sendiri Apa jalan yang lurus itu? Al-Quran Al-Quran itu Sungguh Al-Quran itu menunjukkan kamu Ke jalan yang lurus Sejarin jalur jalan yang lurus Dijak ngaji Quran malah tidak mau Bagaimana bisa dapat jalan yang lurus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari mana ini? Dari Mbakki Ustad Yanto Sebelumnya saya mohon maaf Beberapa waktu lalu Saya tidak bisa menghadiri pengajian ini Karena Waktu itu saya pikir Mendengarkan lewat radio itu Lebih efektif Dan tidak usah Bergesa-gesakan seperti ini Iya Kari-kari turu Namun waktu itu Ustad mengatakan Bahwa Mendatangi majlis Pengajian itu Bahannya sama dengan seribu rekaat Sehingga saya jadi tertarik Untuk memperoleh seribu rekaat tersebut Mungkin Kalau mendengarkan radio Berengli tidak ada bahannya Atau juga ada Tapi Berengli tidak sebanding Ustad Iya Ini ada beberapa Badan Ustad Apa yang harus dikerjakan oleh makmum Jika setelah selesai-selesulat itu Imam Membaca doa Atau itu Keras sekali Atau jahar Apakah makmum Mengamininya Atau Baca Cukup baca doa sendiri-sendiri Saya kira hanya itu Ustad Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu satu ini aja ya Nah perkara nanti imamnya Doa banter-banter Makmumnya piye Ya doa diwi-diwi Sebab apa Makmum itu Wajib mengikuti imam Itu di waktu sholat Assalamualaikum Assalamualaikum Serampung sholat Serasa melu imam Imamnya dikir banter Dungo-banter Dungo Karmo Lagu yang doa diwi Yang dituntunkan setelah Assalamualaikum Setelah ini kan dikir Baca Setifar tiga kali Allahumma Assalamualaikum Assalamualaikum Taptarok Taya Dari Jalil Alikram Terus Subhanallah Tiga kali Alhamdulillah Tiga kali Kan itu Tiga puluh tiga Tiga puluh tiga Tiga puluh tiga Tiga puluh tiga Allah Akbar Tiga puluh tiga Ditambah Satu lagi Genet seratus La ilaha illallah Wa ta'ala syarikalah La'ul mulku Wa la'ul hamdu Wa'ala kulisya Engkau dir Dah Itu mau doa apa Silahkan Baca ya Apa Ayat kursi Silahkan Ada dalilnya kan Silahkan itu Oraku dumelu imame Imame Dungo Terus kahpe Kon ngamini Singakan Sopo Ya Imame Dungo Silahkan Kamu ya doa Sendiri Silahkan Doa Yang penting Penyuwunan Nabi kita Mengatakan Tidak dikabulkan Doa Orang yang berdoa Yang hatinya kosong Tidak ngerti Apa Apa Layak Balullah Doa Mingkolbin Ghafilin Lahin Allah tidak akan Mengabulkan Doa Bagi orang Yang berdoa Tapi kosong Tidak mengerti Maksudnya Bermuda mau Amin Amin Orang yang dikarpi Amin Amin Mulai Rasikabul Banyak Warga kita Indonesia Ngudungo Ngobral Neng Dinti Doa Haru pacara Doa Baru pacara Doa Okeh doa Malah okeh Bencana Nah karena Doanya Tidak sesuai Dengan Ikhtiarnya Namanya Berdoa itu Harus Diusahakan Saya mohon Apa Permohonan Sesuai Dengan Usahanya Orang Mungdu Ngotok Kalau orang Berdoa Tetapi Tidak Berusaha Itu seperti Memerintah Allah Minta Diberi rezeki Yang banyak Orang Yang berjahwe Berdoa Karena diperintah Allah Tidak Mau Diperintah Dan Allah Berjanji Udo'uni Astajid Lakum Mohonlah Kamu Kepadaku Aku Mengabulkan Permohonanmu Permohonan Itu Yang sesuai Dengan Usaha Kalau dia Memohon Apa Usahanya Disesuaikan Dengan Permohonannya Orang Ngotok Kita Minta Jalan Yang lurus Ya Allah Tunjukkanlah Kami Jalan Yang lurus Ada Jalan Yang lurus Tidak Mau Menempuh Ya Allah Bakal Ngerti Jalan Yang lurus Jalan Yang lurus Itu Menurut Firman Allah Sendiri Apa Jalan Yang lurus Itu Al-Quran Ya Al-Quran Itu Sungguh Al-Quran Itu Menunjukkan Kamu Ke Jalan Yang lurus Jalan Yang lurus Dicang Ngaji Quran Malah Tidak Mau Bagaimana Bisa Dapat Jalan Yang lurus Allah Sudah Mengatakan Jalan Lurus Itu Quran Selain Quran Tidak Ada Maka Allah Perintahkan Fattabiyuhu Dan surat Al-Anan 153 Diulang Coba Dibaca Lagi Terangkan Jalan Yang lurus Terus Maka Kalau Kamu Ingin Minta Mendapatkan Jalan Yang lurus Ya Ini Jalan Yang lurus Ikuti Maksudnya Suruh Mengikuti Al-Quran Minta Jalan Lurus Di Cak Manut Quran Ragel Manut Bapak 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 E Manut Mbak Mbak E Nah Bagaimana Kamu Dapat Jalan Lurus Nah Itu Namanya Doanya Dengan Usahanya Tidak Sama Terima Dibaca Surat Al-Anam Nomor Surat 6 Ayat 153 A'udzubillahimina Shantanirrojim Wa Annah Hazashirati Mustaqimang Fattabi'uh Wala Tattabi'us Subula Fatafarraqabikum Ansabilih Zalikum Wasyokum Bihi La'allakum Tattakun Dan Bahwa Yang kami Perintahkan Ini Adalah Jalanku Yang Lurus Maka Ikutilah Dia Dan Janganlah Kamu Mengikuti Jalan-Jalan Yang Lain Karena Jalan-Jalan Itu Menterai Berikan Kamu Dari Jalannya Yang Demikian Itu Diperintahkan Allah Kepadamu Agar Kamu Bertakwa Ya kan Jelas ya Ini Jalanku Yang Lurus Yang Diperintahkan Allah Ini Jalan Yang Lurus Nah Perintah Allah Itu Semuanya Di dalam Al-Quran Maka Boleh Dikatakan Al-Quran Ini Jalanku Yang Lurus Maka Ikutilah Al-Quran Jangan Mengikuti Jalan-Jalan Selain Al-Quran Itu Jalan Selain Al-Quran Itu Akan Memisahkan Kamu Dari Jalan Yang Lurus Tadi Maka Kalau Kita Bermohon Pada Allah Ya Allah Tunjukkanlah Kami Ke Jalan Yang Lurus Allah Telah Kata Ini Jalan Al-Quran Ikuti Dia Kan Sudah Geser Jalan Lurus Bareng Disuruh Mengikuti Al-Quran Tidak Saya Mengikuti Apa Yang Saya Dapati Dari Bapak Bapak Kami Dari Nenek Nenek Yang Jalan Lurus Jalan Dari Usahamu Dengan Doamu Itu Tidak Sama Maka Akhirnya Dikabulkan Mestinya Jalan Yang Kamu Minta Jalan Yang Lurus Tapi Yang Ditempus Jalan Sesat Ya Karena Apa Yang Dilakukan Bapak 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 Dulu Tidak Mengetahui Apa Apa Ya Maka Allah Mengatakan Itu Ya Kalau Kamu Ikuti Jalan Bapak Bapak Mu Nenek Nenek Yang Itu Awal Kana Abau Hum Layak Lina Sayang Walayah Tadun Sekalipun Bapak Bapak Dulu Tidak Mengetahui Apa Apa Dan Tidak Mendapat Petunjuk Kamu Akan Ikuti Nah Kalau Kita Mohon Jalan Yang Lurus Ya Ikuti Jalan Yang Lurus Al-Quran Semula Nek Quran Dikasih Geteng Al-Quran Dipelajari Malah Anyal Belajarannya Bidok Harus Diamal Nek Zaman Nabi Quran Diterangkan Nek Usul Hai Muhammad Datangkan Quran Yang Lain Jangan Itu Quran Nya Bapak Quran Tidak Cocok Di Masyarakat Sini Nek Seki Orang Koran Mubalek Jokowi Anak 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 Pengajarannya Ini Racocok Nek Mubalek Ganti Ganti Jokowi Masuk Mubalek Bidah Padahal Nek Kita Bicara Bidah Berarti Mesti Bicara Sunnah Mesti Sunnah Itu Tidak Bisa Dilupakan Karena Selain Sunnah Itu Bidah Ibadah Itu Selain Sunnah Itu Bidah Sunnah Ibadah Mengikuti Nabi Tidak Mengikuti Nabi Berarti Bidah Ada Di suatu Tempat Daerah Gawan Selama Itu Ada Kampung Gawan Ada Seorang Mubalek Bidah Di Sana Anjurannya Ojo Dung Rungok Di Radio MTA MTA Itu Aliran Sesat Jangan Kamu Dengarkan Radio MTA Mosa Radio Di Bidah Tidak Lepas Janya Dorang Rungok Malah Diling Jodong Rungok Malah Kepengen Ngerti Iya Janya Dorata Rungok Ngerti Radio MTA Ketemu Radio MTA Itu Yang Sudah Silatur Rahim Disini Umumnya Secara Kebetulan Eh Iseng Iseng Muter Radio Ketemu Pengajian Radio MTA Termasuk Saya Dengar Apa Itu Dari Kru MTA Kru Radio Kemarin Saya Dengarkan Yang Jarak Mau Dari Penyiar Rungok Radio MTA Yang Jarak Dulanan Loh Ketemu Radio Apa Ini Men masing-masing hidup anda ini jadinya ada yang tahu radio nanti saya ini mojok banget, orang-orang nyetel radio itu kan pojokan nanti saya itu tengah-tengah nyetel radio itu kan gelombang sampai habis kan jarang sekali dan barang diumum itu nyetel radio nanti tidak sesat, malah penasaran dan saya ingin di itu jadinya saya ingin mengerti malah barang ketemu malah ke danan nah itu radio nanti kena gendam kena ke pelet sudah umumnya malah, aku rasa umumnya kabewang bau larang radio nanti secara tidak langsung malah kamu promosi Alhamdulillah sudah umumnya sudah diumumnya saya ingin mengerti malah jadi apa di sini orang-orang itu diumumnya barang ketemu dengan orang-orang itu diumumnya dari aliran sesatnya sesatnya dikendali orang nabi ini ya nabi Muhammad orang musaddik nabi ini yaitu 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 sesatnya dikendali setiap yang dikemukakan dasari Qur'an ibadah dasari hadis yaitu 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 kamu sudah sholat dua rekat belum berdiri dulu sholat dua rekat nah kan ilmu itu jadi sana jantai imam wiskutbah terus sholat dua rekat orang-orang terlunggu ini dahli lemeng orang-orang ini khutbah malah sholat itu berarti tidak ada khutbah ada ada nabi ini ada ada nabi ini berusaha tidak ada uang seperti itu berusaha tidak ada setan berusaha tidak ada uang pengajian ini pengajian uang itu pengajian setan malah diterangkan oleh Allah wala tatta biuh khutwati syaitan wajadomelu langkah-langkah setan gitu langkah setan kalau kami ikuti langkah setan nah itu tersesat dari jalan yang lurus ini langkah setan mengikuti langkah setan ini ya ada balong PTR ini kalau tengah yuto gak percaya ibu bapak-bapak gak tunjukkan ini tapi ngomong itu nyoto kira-kira jelas walaupun ini yang tulisannya alfateka ini jalan setan ini jalan setan terus ini ini gandengannya juga ini ada tulang kira-kira balong apa cili ini halang apa pak halang apa kira-kira doro popite kecil balong yang ini tahu balong pupu apa cakar ini dikletak yang bondolnya diketahkan kan balongnya dikletak sung-sungnya disabok biasanya itu sudah tidak ada itu itu harganya balong itu satu setengah juta kalau ibu nyerahkan aku tak kandang ibu tukuk ke pitik satu setengah juta atau balong itu yang ini mana katutan daging barang balong itu yang ini satu setengah setan ibu ini reganya kalau tengah juta ini memang bayangkan itu langkah setan langkah setan mulanya ini ini ngaji 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 yang halal halal tidak mau buat buak tidak mau garo yang itu itu bukan agama yang itu agama Islam kamu seneng sama-sama kamu ini mengajil silmu terangkan apa adanya Al-Quran bukan untuk itu Nah kalau akan ditulis Terus Itu bohongnya luar biasa Luar langkah setan Ini kira-kira nganggung Orang mempan Panah, tombak, zaman Nabi Mesti luweh Penting timbangsa ini Zaman Nabi ini pernah ngedwarep Gamannya ya panah Tombak Pedang kan Nabi yang ngerti Nabi yang nampok Quran Malah orang ngerti gunanya Banyak sahabat Nabi yang meninggal Kena tombak, kena panah, kena pedang Apa orang ngerti Rompi kalau yang ini Ditulisi Fatihah Tapi marai kebal Tapak palu yang pandi Kalau Nabi Bodoh-bodohnya Nabi Memanfaatnya gede tulisi Fatihah Kalau Allah ngerti kulak Gede tulisi Fatihah Kena Gue tameng Kena repot Repot Jaman nuklear Lagi metu Di panah Di pedang Ini perang Rangku pedang Rangku pedang Nah itu semuanya Langkah-langkah setan Yang harus dijauhi Tidak boleh diikuti itu Nah Nek ngaji Ngaji Quran Sunnah Ketemu itu semua terbongkar Kalau kamu Mau ngaji Quran Sunnah Dengan betul Koyongono-koyongono Rapayu akhirnya Nah ini ngaji Dialang-langi Dara seneng Jodoh ngaji Nek ngaji Jimat Kurak-rapayu Gede Nah Itulah Nah ini juga Harusnya diserahkan Dua pek Koyong ini Jero Tulisan Arab Yakin ini tulisan Arab Tulisan Arab Terus Nah Dia ngaji Banget deh Disini Ngojimat Aku rumpukan Nges ngerti disini Biasa menunggu Disini Apa yang gelap Mocok kayak gini Mocok yang anggel Rupet Kayak gini Kok terus diamalkan Seperti Ini orang bisa Mocok yang anggel Mocok yang anggel Biasanya Yang rais Banget deh Belum bisa Mocok yang anggel Banget deh Ya Banget deh Mung huruf Di gandeng-gandeng Orangnya Surat Ayat Tak karpet Diwil Kebahis Amin Jimat Mocok yang anggel Mocok yang anggel Mocok yang anggel Harus mumet Mumet Sudah Ini Jimat Ini juga Wah Ini mereka Diadai Kayak Tulang Terwel Apa Tulang Terwel Apa Bintel Anjero Disini Tulisan Arab Saya yakin Disini Tulisan Arab Jadi Tulisan Arab Yang gini Dingo Jimat Ya Ini Mengapa Ini langkah setan Nah tersesat Dari jalan yang lurus Maka Allah telah katakan Wasiatkan kepadamu Agar kamu menjadi orang yang bertakwa Maksudnya Kalau kamu mengikuti jalan Al-Quran Kamu menjadi orang yang bertakwa Kalau kamu memilih jalan selain Al-Quran Kamu menjadi bolonya setan tadi Tertipu Nah Kurang apa Maka kalau kita berdoa Setiap salat berdoa Ihdina surat Mustaqim Tunjukkanlah ya Allah Kami jalan yang lurus Allah Maksudnya Jalan yang lurus Kur'an Jadi Ndungan Jalan yang lurus Ya Lah kok Kesana Kemari Malah Dilembuka Kur'an Ini Dilembuka Kur'an Malah Orang yang ngaji Betul-betul Sungguh-sungguh Malah Dianggap Ya Itu wong kedanan agamani Emang orang-orang munafik itu menganggap Orang Islam yang ngaji betul-betul Mengamalkan agama dengan betul Itu dikatakan Itu wong mendemagomo Terperdaya oleh Agamanya Coba dibaca ayat Maka Jangan heran Kalau Orang-orang munafik itu Tidak suka Dikatakan oleh Allah Kalau kamu mengajak Menyeru Manusia Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Ro'aytal munafik Ina Yasuduna Angkasududa Yang muncul itu Orang-orang munafik Menghalangi manusia Dengan sekuat tenaga Supaya tidak Mendekati kamu Itu surat Al-Anfal 49 Tadi ya Ya Dibaca Surat Al-Anfal 49 A'udzubillah Ditipu oleh Agamanya Allah Allah berfirman Barang siapa Yang Tawakal Kepada Allah Maka Sesungguhnya Allah Maha perkasa Lagi Maha bijaksana Ya enggak Ini orang munafik Atau orang yang Ada penyakit Dalam hatinya Orang iman Orang mu'min itu Orang yang Ditipu oleh Agamanya Satu gambarannya Seperti Mus'ab Mus'ab Ya Orang kaya Mus'ab bin Umair Itu anaknya Orang kaya Yang sudah Di Apa itu Dijadikan Tersandibara Radio Yang sudah Dikeluarkan Radio MTA Itu Mus'ab Itu anak yang Manja Tidak Kekurangan Apapun Dan Orang kaya Tapi setelah Ikut Nabi Muhammad Mengikuti Agama Islam Ayahnya Ibunya Enggak suka Diusir dari rumah Tidak boleh Membawa Apapun Kamu Tetapi Kalau kamu Nak taat Pada orang tua Tetap Kamu tinggal Bersama Bapak Siapa Yang akan Memiliki Harta Kekayaan Sepuanya Ini nanti Siapa Tapi Mus'ab Pilih Mengikuti Nabi Ninggalkan Rumah Yang dengan Kekayaan Yang berlimpah Ruah Mengikuti Nabi Dengan Keadaan Yang sangat Sederhana Dan Waktu itu Masih banyak Kekurangan Belum banyak Sahabat Masa Islam Jadi Kamu Mengusugeh Kok Muhammad Direwangi Dati Melarat Tertipul Tertipul Agama Ini Kena Gendam Keplengket Jadi Orang Melaksan Agama Dengan Betul Mana Dipandang Salah Ya Islam Ya Islam Ini Banget Banget Diriwangi Ninggal Keluarga Diriwangi Kekurasa Aku Aki Mendam Kekurasa Sadar Mari Mendam Kekurasa Bali Mulai Kekurasa Maju Kekurasa Rumah Sane Terus Jadi Nisih Daripada Masyarakat Oh Tidak Sebetulnya Justru Masyarakat Jadi Baik Masyarakat Jadi Santun Masyarakat Jadi Tolong Menolong Masyarakat Saling Ada Kepedulian Karena Petunjuk Al-Quran Petunjuk Al-Quran Nah Ini orang yang Tidak mengerti Maka setiap orang Ngaji Al-Quran Dengan berbagai Cara Dilemparkan Fitnah Dialang-alangi Benora Nyedak Benora Ngajinya Konokwi Tapi itu Biarkan Jadak Karena kita Menganggap Itu orang Kita Mengerti Biarkan Jadak Nanti Kalau sudah Mengertikan Sadar Ya Saya rasa Begitu Mari kita Demikianlah Para pemisah Semuanya Apa yang dapat Saya sampaikan Untuk pertemuan Kali ini Saya berharap Dengan memutar Kembali Ceramah Kenangan Bersama Ustadz Dokter Andes Ahmad Sukino ini Dapat Menambah Khasanah Ilmu Yang kita Miliki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh